Intro Hai, kembali lagi di Gaming Journal Wisdu Kumoro dan kali ini saya pengen ngomongin tentang politik. Ya, karena sudah mendekati tahun politik, saya pengen ngomongin politik juga, tapi yang ada di video game. Jadi, saya akan merekomendasikan beberapa game yang terkait sama politik dan juga terkait sama hukum dan profesi yang berkaitan sama itu dan akan saya sajikan di video kali ini. Dan nggak pake lama, langsung aja ke game yang pertama. Game ini sesuai judulnya, Real Politics. Sebuah game yang dikembangkan oleh Jujube dan dirilis ke berbagai platform termasuk Nintendo Switch. Di game ini, player berperan sebagai pemimpin salah satu negara yang ada di dunia. Dan bukan negara fiktif, melainkan nama negara beneran. Real politik kan? Berasa real banget soalnya. Gameplay dari game ini sebenernya nggak terlalu asing bagi yang biasa main game strategi, apalagi real-time strategi. Banyak elemen yang harus diperhatikan untuk membuat negara kita bertahan dari berbagai konflik dan tekanan dunia. Mulai dari memperhatikan sumber daya dan kondisi dalam negeri, kemudian juga suasana geopolitik sekitar, dan juga tentunya menjalin hubungan dengan negara lain. Dan ini adalah aspek-aspek yang cukup rumit sebenarnya dan memerlukan detail yang cukup untuk dimainkan. Jadi, kalau kamu adalah orang yang suka dengan game yang detail dan berpikir, ini adalah game yang cocok banget buat kamu. Dan kemudian adalah sebuah game yang saya ragu cara bacanya gimana, tapi kurang lebih suzerain. Ya, semoga nggak salah ya. Ini adalah naratif RPG yang dikembangkan oleh Torpor Games dan dipublish oleh fellow traveler. Game ini dirilis untuk berbagai konsol dan platform, salah satunya Nintendo Switch pada 2021. Plot dari game ini berkisah negara Republik Shortland, dan ini adalah negara fiksi ya teman-teman. Plot dari game ini berkisah negara Republik Shortland, dan ini adalah negara fiksi ya teman-teman, yang selamat dari perang saudara dan kediktatoran, dan player menjadi presiden baru di tahun 1953, dan harus memimpin negara itu menghadapi berbagai masalah struktural dan juga krisis. Tapi player harus hati-hati, karena tiap keputusan yang diambil bisa berdampak ke pemilu selanjutnya. Jadi bener-bener harus hati-hati terhadap tiap detail-detail dari game ini. Bisa dibilang untuk yang pengen cosplay jadi presiden, atau mau main presiden-presidenan, nah bisa mulai dari main game ini. Meski menurut saya kadang ada beberapa konteks pilihan yang saya rasa agak rumit dipahami ketika main game ini, tapi so far game ini cukup menantang, apalagi yang suka dengan plot berat untuk sebuah game. Dan kita beralih ke game berikutnya, yang agak beda kalau menurut saya, karena di sini kita bukan jadi presiden atau pemimpin negara, tapi pemimpin masa. Ya, kita jadi koordinator demo. Game ini judulnya Riot Civil Unrest. Dan ini adalah sebuah game simulasi kerusuhan berdasarkan kejadian nyata sebenarnya. Ini adalah game yang merupakan bagian dari salah satu campaign crowdfunding di Indiegogo yang sukses banget di tahun 2014. Dan akhirnya game ini rilis di 2016. Jadi, gameplay game ini sebenarnya memungkinkan kita enggak hanya jadi koordinator demo, tapi juga bisa jadi polisi yang mengatur jalannya demo supaya damai. Dan itu semua butuh strategi dan perencanaan. Karena sewaktu-waktu kerusuhan pecah, kita bisa antisipasi. Dan di sini dibutuhkan banget tuh kemampuan berpikir cepat dan decision making yang instant. Karena memang simulasi kerusuhannya berasa beneran. Meski grafisnya cuma 2D dan terkesan kocak ya, tapi kalau kita menghayati mainnya, kita akan merasakan tantangan sebenarnya dari game ini. Dan ini adalah salah satu game yang sangat saya rekomendasikan. Keren banget game ini. Dan berikutnya, ini adalah sebuah game unik yang artnya saya pribadi kurang suka ya. Agak kelihatan kayak game yang sering jadi iklan di Instagram gitu. Tau nggak sih? Ya, pokoknya gitu deh. Tapi yang jelas, ini gamenya jauh lebih serius dari game yang kelihatannya kayak iklan yang ada di Instagram. Di game ini, kita akan berperan sebagai hakim di pengadilan pada waktu revolusi Perancis. Itu adalah masa-masa di mana politik sangat kuat dan sangat sulit membedakan mana teman, mana lawan. Dan tugas kita adalah memberikan putusan yang tepat untuk tiap kasus berdasarkan fakta yang dihadirkan. Dan tiap keputusan bisa berdampak banyak, bahkan ke keluarga kita sendiri. Sebuah game yang sebenarnya memberikan pesan moral baik sekali. Yaitu adalah, susah banget jadi hakim yang adil dan rasional dan jauh dari tekanan. Kalau nggak percaya, coba deh mainin game ini. Wii The Revolution ini adalah game yang dikembangkan oleh Polislash dan dipublish oleh Club Butter dan dirilis pada tahun 2019. Dan kalau kita mainin game ini, mungkin kita akan sedikit ingat dengan Ace Attorney Series, tapi di sini perannya berbeda. Kita jadi hakim. Jadi perspektifnya agak unik dan layak banget buat dijajal. Dan game terakhir yang saya rekomendasikan adalah game Headliners Novi News. Game ini adalah game point and click visual novel yang dibuat oleh Unbound Creation di tahun 2018. Di dalam game ini, kita akan menjadi rekrutan baru di sebuah surat kabar di Novi Stun. Ini adalah sebuah daerah fiksi. Dan setiap harinya, kita akan dihadapkan pada setumbuk artikel yang perlu kita tentukan. Akan masuk ke dalam surat kabar hari itu atau nggak? Terdengar simpel kan? Tapi ternyata nggak juga. Karena sebenarnya banyak banget topik dan rumor yang akan kita terima saat berinteraksi dengan orang-orang di game ini. Mulai tentang pembunuhan yang terjadi di kota, kemudian juga kontroversi padana menteri, hingga ke diskusi sistem kesehatan. Dan itu adalah isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian kita sebagai yang menentukan info mana yang perlu didahulukan. Dan ada beberapa karakter NPC yang cukup sering kita temui di game ini, mulai dari rekan kantor hingga ke pemilik supermarket tempat kita biasa belanja dan masih banyak karakter lainnya juga yang akan kita unlock seiring dengan gamenya berjalan. Yang jelas, game ini menunjukkan sisi lain dari kehidupan, di mana setiap berita yang kita terima itu diatur dengan seksama agar ada dampaknya. Dan mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar mind-blowing. Dan bagi sebagian yang lain, kita udah sama-sama tahu. Ya kan? Dan itu adalah game yang saya rekomendasikan di Gaming Journalist Nukumoro kali ini. Dan sampai ketemu di Gaming Journalist Nukumoro berikutnya. Dadah!